Hai guys, salah satu alasan kalian punya tokoh superhero favorit bisa jadi karena jenis super power yang mereka miliki. Kekuatan mereka memang bisa melulu lantakan apapun yang berada di sekitarnya. Namun ternyata para superhero berikut ini ada yang pernah kehilangan kekuatan sakti mereka, baik karena disengaja maupun tidak. Penasaran ceritanya? Sebelum kita bahas sebelah lanjut silahkan klik tombol subscribe dan notifikasinya ya. Selamat datang di channel terbaik.com dan kali ini kita akan membahas tentang 5 tokoh superhero yang pernah kehilangan super powernya. Kapten Amerika Masih ingat saat aksi epic superhero ini di Avengers Endgame? Kalau dilihat Kapten Amerika memang kuat banget, berbekah latihan militer, pengalaman perang, dan perisai vibraniumnya meningkatkan keterampilan Steve Rogers sebagai pahlawan. Walau faktanya, Steve Rogers tidak akan menjadi pahlawan super jika dia tidak disuntik dengan serum super soldier saat Perang Dunia II. Hal ini terjadi di komik saat Steve Rogers sempat kehilangan kemampuan spesial dari serum yang ada di tubuhnya. Selama pertempuran dengan Ranshan atau Iron Nail, serum itu terkuras dari tubuh Cap, membuatnya tidak hanya kehilangan kekuatan supernya, tapi juga mengembalikan tubuh Steve ke usianya yang sebenarnya lebih dari 90 tahun. Wonder Woman Superhero wanita asal DC Comics ini juga memiliki kekuatan super yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Namun, tahukah kalian jika Diana Prince juga pernah sempat kehilangan kekuatannya? Pada pertengahan tahun 70-an, penulis DC Comics, Mike Sikowsky dan Danny O'Neill memutuskan untuk membawa feminisme ke dalam buku komik dengan cara yang unik. Ia mengambil karakter klasik Wonder Woman, menonaktifkannya, dan membuat Diana Prince menjadi pahlawan utama dalam komik ini. Mereka menanggalkan kemampuan supernya, menghilangkan lasu sihir dan gelang-gelangnya, dan secara efektif menjadikannya James Bond versi wanita. Hal ini mungkin baik, karena mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkan kemampuan untuk menjadi pahlawan yang harus diperhitungkan. Pada akhirnya, DC mundur dari proyek ini dan mengembalikan sosok Wonder Woman seperti yang kita kenal sekarang. Spider-Man Kita semua sudah familiar dengan kekuatan Spider-Man, terutama kemampuannya dalam menggunakan jaring lapang-lapanya. Tetapi yang tidak diketahui banyak orang adalah kemampuan Spider-Sense miliknya. Kemampuan ini akan memberingatkannya akan bahaya potensial sehingga memberinya kesempatan untuk bereaksi lebih cepat. Di tengah pertempuran dengan Spider-Slayers atau Alstair Smith yang memiliki kemampuan serupa dengannya, Spider-Man menciptakan sebuah bom yang akan mengejutkan Spider-Sense Slayers. Tetapi saat ia mencoba untuk melarikan diri, Peter tak paksa mematikan bom yang ada di dekatnya sehingga menyebabkannya kehilangan Spider-Sense-nya. Superman Siapa sih yang gak tahu kekuatan Superman? Kayaknya gak ada ya. Sebelum DC Universe melalui Crisis on Infinite Earth, Man of Steel memiliki masa lalu yang sangat berwarna, dan beberapa hal lebih berwarna daripada Kryptonite. Namun ada Kryptonite emas yang dapat menghilangkan kekuatan Superman secara permanen, persis seperti yang dilakukannya pada akhir kisah Superman ciptaan Alan Moore yang terkenal. Dalam kisah epic itu, Superman melakukan serangkaian pertempuran yang gelap dan penuh kejutan dengan anggota Robert Gallery sebelum menyadari bahwa semuanya telah diatur oleh Mr. Mziktik. Setelah Mziktik muncul, Superman berhasil menariknya saat akan kabur ke dimensi lain dan membunuhnya. Merasakan beban kematian di pundaknya, Superman menyatakan tidak ada yang berhak untuk membunuh. Bukan ziktik, bukan anda, bukan Superman. Terutama bukan Superman. Dengan kata-kata ini, Superman diam-diam berjalan ke lemari besi di dalam Fortress of Solitude, di mana ia menyimpan Kryptonite emasnya dan menghilangkan kekuatannya sendiri. Hulk Superhero raksasa berwarna hijau ini sudah tidak dipertanyakan lagi kekuatannya. Gagasan bahwa Bruce Banner akan secara permanen sembuh dari Hulk telah menjadi bahan tertawaan dalam sejarah komik. Boleh dibilang yang paling terkenal dari gagasan ini datang dalam Incredible Hulk 315, di mana John Byrne berhasil memisahkan Bruce Banner dari Hulk. Setelah berpisah dari alter ego-nya tersebut, Banner pun melamar dan akhirnya menikahi Betty Rose yang dicintainya. Namun hasil akhir dari perpisahan itu adalah Hulk yang tidak punya akal dan meneror Marvel, sehingga tidak ada pilihan yang tersisa kecuali menyatukan kembali Banner dan Hulk. Itu tadi liputan tentang 5 tokoh superhero yang pernah kehilangan kekuatannya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.